Kapolda D.I.E. Irjenpol Suwondo Nenggolan memberikan dukungan penuh kepada tim Voli Bayangkari Putri Malioboro yang berkompetisi dalam Bayangkari Cup 2024. Pertandingan final yang digelar pada Selasa 10 September 2024 di Stadion Tenis Indor Senayan, Jakarta berlangsung meriah dan penuh antusiasme. Turnamen ini mempertemukan tim-tim Voli Bayangkari dari berbagai daerah termasuk tim Putri Malioboro Polda D.I.E. yang berhasil meraih peringkat kedua. Meskipun harus mengakui keunggulan tim Voli Jawiwetan dari Polda Jawa Timur di babak final, perjuangan tim Putri Malioboro Polda D.I.E. patut mendapat apresiasi. Selain peringkat kedua, tim Putri Malioboro Polda D.I.E. juga meraih penghargaan individu untuk kategori top blocker dan spiker terbaik yang menjadi bukti performa luar biasa dari para pemain. Hal ini memperlihatkan potensi besar yang dimiliki oleh tim tersebut dalam dunia olahraga Voli. Kapolda D.I.E. yang hadir memberikan dukungan langsung menekankan pentingnya semangat juang dan sportivitas dalam setiap pertandingan. Menurutnya, nilai-nilai tersebut akan menjadi kunci keberhasilan di masa mendatang bagi tim Voli Bayangkarib Putri Malioboro. Berikutnya kami sampaikan data gangguan kamtif mas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Rabu 11 September 2024. Selama 1x24 jam telah terjadi 14 kejadian, yakni 3 kasus penyalahgunaan narkoba, 1 kasus pengenayaan, 1 kasus pencurian, 3 kasus penipuan, 2 kasus kekerasan seksual, 1 kasus perampasan, 1 kasus undang-undang ITE, 1 kasus pemalsuan surat, dan 1 kasus curat. Demikian Polda Jogja News edisi hari ini. Jangan mudah tergiur tawaran yang tidak masuk akal. Selalu periksa kebenaran informasi dan jaga kerahasiaan data pribadi Anda. Laporkan segera jika ada indikasi penipuan. Lindungi diri dan keluarga Anda dari tindak kejahatan. Saya Brigadir Vilania, terima kasih dan salam tribrata.